Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Airi Pergi keluar kota, keluar dari keramaian kota besar Itu adalah hal yang menyenangkan Apalagi kalau misalnya keluar kotanya menggunakan mobil premium Nah, mobil premium itu Begitu dipakai keluar kota itu rasanya lebih solid, lebih mewah, lebih nyaman, lebih aman Dan itu adalah pengalaman mengasihkan Tapi bagaimana kalau kita keluar kota bukan hanya dengan satu mobil premium Tapi dengan 5 Mercedes Benz terbaru Ada GL A35 AMG Ada Mercedes E200 Ada Mercedes E300 Ada Mercedes S450 L Dan ada Mercedes A35 Sedan yang merupakan AMG pertama yang dirakit di Indonesia Dan saya akan ceritakan ke Anda bagaimana rasanya berjalan ke Jogja Semarang, Solo Dan balik lagi ke Jakarta Bukan hanya dengan satu Mercedes Benz Tapi dengan 5 buah Mercedes Benz Saya akan kendarai ini semua Dan kita mulai perjalanan ini dari Jakarta Nah, inilah hari pertama Jadi sesudah briefing di headquarternya Mercedes Benz Di daerah Cilandak Ini kita langsung menuju ke 5 mobil yang akan kita bawa buat perjalanan Bukan hanya jurnalis Jadi juga ada produk-produk ekspert dari Mercedes Benz Mereka yang akan membantu para jurnalis Kalau misalnya ada hal yang tidak dimengerti Nah, ini dia mobilnya Ini kalau GL E Coupe ini Buat panitia C-Scar di depan Kita juga udah pernah tes Nah, ini yang baru S450 L Ada AMG A35 Sedan Ada AMG GL A35 Terus ada E-Klas yang baru E200, E300 Nah, giliran pertama Saya dikasih buat yang S-Klas dulu Terima kasih Oke, let's go Kita jalan Here we go Let's go Oke Jadi rute pertama kita itu Adalah ke Cirebon Tapi stop di kilometer 102 Dan ini kebanyakan tol Jadi bener-bener cuman keluar dari kantornya Mercedes Benz itu cuman Ya, 400 meter Kita langsung masuk tol Dan begitu udah masuk tol seperti ini Di depan kan ada GLE Nah, itu udah kita tinggal aktif ini Cruise control Dan dia udah adaptive cruise control Jadi dia udah bisa jaga jarak ke depan Saya kasih jarak yang agak Yang paling dekat aja Dan dia ini sudah Ada lane keep assistnya juga ya Betul Jadi Sebenernya ini bisa dilepas Karena dia akan ngejaga mobil tetap pada jalur Cuman saya harus aktifin dulu Di mana sih ngeaktifinnya Ini, sini Oke Ini udah dianggifin Udah ya? Udah aktif ya? Udah Oke, saya tinggal set kecepatannya Kita set di 100 Maksimal Dia akan ngikutin Mobil di depan Eh, cuman ini gak jatir nih Nah Untuk yang Ini Steering assistnya kan dia Gak ada Oh, gak pake steering assist ya? Steering assistnya gak ada Oh Dia cuman jaga jaraknya 222 ada loh 222 ada Yang di facelift Yang Smart 50 Jadi malah ilang lagi disini? Steering assistnya ilang Oh, iya, iya Yaudah, tapi minimal saya ada Ada adaptive cruise control Jadi bisa ngejaga Di soalnya kayak ada Di Mercedes disebutnya Distronic ya? Distronic Ini mobil baru grass ya Pas saya bawa dari Mercedes-Benz itu Baru 30 km-nya Masih Masih baru banget ya Artinya saya orang pertama Yang bawa mobil ini ke jalan Jalan, bener Oh, orang pertama ya? Orang pertama Coba tadi saya duluan ya, om Iya, coba tadi Mas Arambang duluan Mas Arambang yang pertama Sekarang jadi saya yang pertama Iya, biasa di tol jor macet Dan Ini distronic-nya Atau Kalau kita umum bilang Adaptive cruise control-nya Di S-Class itu adalah Salah satu yang paling halus Dan bener-bener kayak Orang gitu Dia tahu bener Kapan harus ngerem Dan gak ada panik-paniknya Kayak dia udah tahu Semua situasi gitu Jadi ini Adaptive cruise control paling halus Di antara Semua mobil di Indonesia Yang pakai adaptive cruise control Yang pernah saya coba Kita di tol Japek sekarang Dan ya kalau naik S-Class Tol Japek berasa awan sih Kayaknya kalau pakai mobil lain beda Rasanya gak kayak gini Tol Japek Ini kok jadi empuk ya Oke sekarang kita udah masuk tol Cipali Yang lebih halus dari Japek Tadi di tol Japek aja tuh Mobil ini nyaman banget Apalagi di Cipali Cipali Mas Lambang gimana di belakang Enak banget Enak banget Enak banget Gucangannya Pokoknya saya jadi drivernya Mas Lambang Kalau ada perintah apa-apa Kasih tahu aja Kalau mau ini Mas Said kita majuin sampai depan Gak bisa nih dari sini nih Bisa nih kita majuin Saya cuma dikit aja berarti ya Sekarang kita udah di kilometer 75 Gak ada capek-capeknya sama sekali Naik S-Class luar biasa nih Nah Cuman buat teman-teman Kalau misalnya mau lihat review First Drive-nya dari S-Class ini Itu bisa cek di channel Autodriver Itu bener-bener Up gimana rasanya Plus minusnya mobil ini tuh Apa aja tuh Saya jabarkan di channel Autodriver Oke sekarang kita Akan menuju ke 102 Dimana Saya akan tukar nasib Dengan Mas Lambang Mas Lambang akan jadi driver saya Dan saya akan jadi bossnya di belakang Saya tetap sini ya Ah iya Mas Said tetap di situ ya Oke kita udah nyampe Kilometer 102 Wah nyaman emang S-Class Yang CKD ya Ya tapi lebih nyaman di belakang kayaknya Ya lebih nyaman di belakang Abis ini gue di belakang Abis ini juga S-Class ya Lo tadi naik apa? Gue E300 om E300? E300 Enak juga tuh E300 tuh Nah segelas ais coklat Oke sekarang kita jalan lagi Dan sekarang saatnya saya jadi penumpang di S-Class Itu menikmati S-Class secara proper Wow Mas Lambang yang nyetir Saya di belakang dulu ya mas ya Oh nyaman sekali di belakang S-Class ini lega Aduh kursinya juga empuk Bisa diklinik seperti ini Ini kalau saya tega sama depan sih Tinggal saya majuin aja di bangku Bangku depannya Tuh Gak sayang kesiksa gitu kan ya Dia bisa maju tuh Tapi ada Mas Said di depan Pernah Mas Said Aman ya om ya Aman aman Cuma kan kita baik hati ini Iya iya Ini bos baik hati ini Bukan bos baik hati Karena bukan bos Bukan yang punya mobil ini Cuman ini bisa sampai mau ditidur loh Kalau saya mau Aduh enak ini Sekarang kita Kita menuju ke Cirebon Buat makan siang Effortless banget Gak berasa ini di belakang mobil ini Udah Udah nyampe Enak banget tidur di S-Class ini Nyamannya luar biasa Kita sekarang udah di Cirebon buat makan siang Oke abis ini saya ganti mobil Jadi kesimpulannya S450 L ini luar biasa Nyamannya luar biasa Canggihnya Di setirnya It's Oke lah Gitu ya Bukan mobil yang lincah Buat kebut-kebutan Tapi tenaganya cukup Tapi memang bukan mobil buat nikung-nikung Tapi ini dipakai santai sih luar biasa Lihat review lengkapnya di Autodriver Dan setelah makan siang Kita ganti mobil Kita lihat kita pakai mobil apa Nah ini makanan kita Hari pertama Makan siang hari pertama Makanan Indonesia Makan selesai Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Semarang Dan ganti mobil Bukan lagi S450 L Sekarang kita coba AMG A35 Sedan Woy Mana mobil Hahaha Ini dia A35 Sedan Dan ini adalah AMG pertama yang di Rakit di Indonesia Masih bareng Mas Said Masih bareng Mas Lambang Oke Let's go Oke kita menuju Semarang Nanti di kilometer 429 Akan Gantian lagi Langsung beda ya Karakternya S sama A S itu sedan tertingginya Mercedes Benz A itu sedan Paling rendahnya Mercedes Benz Tapi mobil ini revolusioner loh Karena A kelas sedan Ini pertama kali A kelas itu jadi sedan Dan buat Indonesia ini adalah AMG pertama yang diproduksi di Wanahera AMG A35 Sedan Dan karakternya kalau yang S-Class itu bawaannya tuh santai Mungkin yang di depan bisa ngantuk tuh habis Habis makan ya Habis makan ya Habis makan ya Kalau disini jadi bersemangat tuh Ada tulisan AMG di depannya Terus abis itu tenaga tuh siap Kapan aja nih Kita tinggal setel ke Fort Plus Tinggal 3 Ada suaranya Suara kenal potnya enak Ditambah ada suara artificial lagi dari dalam 7 speed dual clutch Bener-bener Memaco adrenalin banget Walaupun ini sebenernya bukan Dior AMG yang one man one engine ya Dia Ini yang AMG A35 Tapi Fun posisi duduknya Enak Compact Dan karena dia Diproduksi di dalam negeri Harganya juga reasonable Ini AMG paling terjangkau sekarang 900an Off the road Oke Wuhuu Baru bisa ugal nih Ya jadi berasa orang tua Tadi di S kelas Sekarang berasa muda Salah satu alasan Kenapa gak takut hidup gas Adalah karena Di perjalanan seperti ini Bensin tuh dipenuhin terus Pas kita makan Dipenuhin lagi Jadi full tank terakhir Gak ada keraguan jadinya Gak ada Gak ada kekhawatiran Kehabisan bensin Ini walaupun mesinnya cuman 2000cc ya Tapi tenaga 306 HP Torsi 400 Nm tuh Gak pernah kehabisan tenaga aja Walaupun di tol Tapi emang Bannya berisik sih nih Mana tolnya? Lagi lagi ya? Apanya? Tolnya lagi jelek lagi ya? Iya aduh ini tolnya banyak gelombang banget ya Kayak kita Tapi kalau misalnya kita jalan Antara 80-90 sih Masih oke lah Cuman jangan Jangan lebih kencang dari itu Kalau teman-teman di tol Cipali Karena ini banyak banget Bolongan-bolongannya Jalan-jalan gak rata Nah nanti tuh review First drive mobil ini Review yang proper Itu ada di channel Autodriver Kalau belum subscribe Silahkan subscribe Dan cek Mercedes AMG R35 Uh Ngobang gede banget loh Gile Parah Tuh zigzag tuh mobil di depan Itu lagi trailnya apa gimana sih ini? Gak tau Wah Tuh parah banget Wah kalau malam tuh bahaya nih Waduh Wah ini sih bahaya nih Ini Ini kalau kita kecepatannya di atas 100 ya Dan nih jak yang tadi tuh bisa pecah loh tuh ban Iya Pelek bisa peang Ban bisa pecah Jadi satu lagi tips Kalau di Cipali yang lagi banyak gelombang ini Jangan terlalu deket dengan mobil depan Karena jadi susah kita antisipasinya Kalau kita lebih jauh ke depan Kita masih bisa antisipasi menghindar Nah sekarang itu Gantian Mas Herlambang yang nyetir Dan saya merasakan Kalau di S-Class jadi penumpang tuh jadi bos Kalau di sini tuh jadi penumpang tuh jadi Jadi temennya yang punya Yang cuma bisa iri Lihat temennya punya A35 Oke kita gantian Oke ini di atas area Kita bisa lihat Selain Mobil-mobil yang kita bawa Ada mobil dari Panitia juga nih ada P-Class Terus ada GLS Di sana Ada GLC Ada GLE Coupe Ada GLB Ada yang kuning tuh ada CLA 200 Jadi krunya tuh banyak Padahal sebenernya medianya yang diundang Cuman 10 media Tapi jumlah krunya jauh lebih banyak Untuk memastikan acaranya tuh lancar Oke kita udah jadi penumpang sekarang Di A35 Sedan Nah ini karena sedan Luang kepalanya masih ada Karena dia bukan coupe kan Emang gak terlalu Gak terlalu lega di belakang Tapi masih oke lah Masih bisa Nah Kalau temen-temen Ini yang penting nih Kalau misalnya Naik mobil di belakang Jangan lupa tetep pakai safety belt Karena kalau ada apa-apa Mau yang di depan Mau yang di belakang Itu bahayanya sama Jadi Pastiin pakai seat belt Atau safety belt Baik duduk di depan Maupun duduk di belakang Oke kita stop lagi Di rest area 429 Kita tanya yang abis naik S kelas gimana? Enak banget om Gila Hot massage seat Perjalanan Suspensinya Tidur tadi om Luar biasa Tidur Sekarang kita di 429 Kita Coffee break lagi Sebelum nanti langsung ke Jogja Om Mobi mana? Kasih banget Om Mobi tuh tadinya mau ikut Diundang Iya udah diundang kita tau Terus dia males ikut ya Namanya udah tua kan Nantinya capek abis road party Iya dia takut abis road party rematik kan Ternyata abis road party dia masih seger Terus dia nelfon Ternyata Udah gak bisa Mobil ini dimana sih Udah lebih tua sih am ya Nah ini dia minumannya Ada wajangannya Drive safely Oke deh Oke Coffee break selesai Sekarang perjalanan Like terakhir Buat hari pertama ini Kita langsung menuju hotel Di Jogja Nah Langsung aja Saya akan perlihatkan Ke anda Di acara ini Hotelnya seperti apa Yang dipilih oleh Panitia Kita masih pake A35 sedan Kita langsung ke hotel aja ya Nah ini dia hotelnya Oke Ini dia kamar hotelnya Wow Jadi kita ini Nginep di Hotel Pelataran Heritage Borobudur ya Hotelnya bagus banget Dan tadi udah sempet Makan sebelum masuk ke Kamar Serta di kamar udah ada ini Jadi Mercedes Benz itu akan Melaunching Satu produk Special Edition Di 2022 Nah Special Editionnya itu A-Class 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 sedan Kalau gak salah ya A-22 sedan Tapi mau dibikin yang Special Edition Memperingati ulang tahun Mercedes Benz di Indonesia Dan ini jurnalis Dikasih List Dari fitur-fitur Yang ada Nah Ini diadakan kompetisi Kira-kira Kalau kita milih fitur apa Untuk edisi spesial itu Tapi ada batasannya Jadi ada Gak boleh semuanya gitu ya Ada batasan Maksimalnya Nilainya itu Barang gitu ya Jadi Ini apa Fitur-fiturnya Nah ini ada Fitur-fitur yang bisa dipilih tuh Apa gitu ya Nah Iya Itu biasanya Kalau di acara APM seperti ini Suka ada Kompetisi-kompetisi Mini seperti itu Tapi oke Itu masih Nanti Yang penting kita Sekarang istirahat dulu Sekarang udah jam 8 pagi Besok pagi Kita udah jalan lagi Kita langsung ke Hari kedua Wah Ini dia hari kedua Pasti teman-teman bingung Kenapa hari kedua Kok bajunya sama ya Karena Hari kedua Pagi-pagi Saya melakukan sedikit Shooting Mobil-mobil ini Untuk di Auto Driver Makanya mobil ini Dijajarkan 5 buah Di sini Itu karena Untuk di Shooting yang clear Dan Tadi saya udah Melakukan shooting Sekarang Tinggal saatnya Breakfast Sarapan Dan ganti baju Gak mungkin Pakai baju kemarin lagi Dan kita langsung Melanjutkan perjalanan Hari ini Oke Hari ini kita naik Mercedes AMG GLA35 Masih bareng Mas Said Masih bareng Mas Herlambang Perjalanan hari ini Hari ini Saya akan Full pakai AMG GLA35 Kita cobain Rasanya ini juga Diproduksi Di Wanaherang Harganya Cuma sedikit Di atas A35 sedan Dan ada 5 produk Mercy Total yang Di test drive Ini adalah Tim produk Expert Jadi mereka yang Paling expert lah Mengenai Spek dari Mercedes-Benz ini Jadi kalau kita ada Bingung Tanya Bisa tanya ke mereka Nah mereka itu Yang selalu nemenin Perjalanan kita Produk ekspert Produk ekspert ini Nah ini namanya Pak Dennis Jadi kalau saya Pinjem Mercedes-Benz Atau autodriver Pinjem Mercedes-Benz Selalu ke beliau Pak Dennis Kadaruskan Sekarang kita kemana Pak Hari ini Kita ke Ulan Sentalu Kemudian kita ke Pantai Selatan South Shore Dimana kita Pantai Selatan Untung gak pakai baju hijau nih Biru kan Sama-sama biru Oke Nah Pak Dennis ini Sepanjang perjalanan Ada di GLA Coupe Betul GLA 450 Coupe Oke kita langsung jalan Oke let's go Silahkan Fitra Oke LA35 SUV Tapi 306 HP Let's go Bismillahirrahmanirrahim Ini kita ke Ulan Watu ya Ulan Sentalu Eh Ulan apa Sentalu Itu Uluwatu ya Ulan itu Sentano ya Belum pernah kesana Ada yang udah pernah kesana Belum Sama sekali belum Aku udah Udah mas Kita ada apa mas disana mas Itu museum Kayak barang-barang dari Kraton Asli Iya Iya museum ya Museum Jadi bahkan ada surat-surat cinta Anaknya Sultan yang keberapa Gitu Oh gitu mas Iya Gile Itu koleksi yang personal sih Oh gitu Oke kita kesana Dan ini kita naik Mercedes AMG GL A35 Secara basis dan mesin Sebenernya dia itu satu platform ya Dengan A35 Tapi karena dia platformnya cross over Jadi dia terasa lebih tinggi Lebih Lebih pede lah bahwa ini ya Ke Jalan-jalan kayak gini ya Ke jalan-jalan yang tidak menentu Dan mesinnya sama 306 HP dan torsinya juga sama 400 Nm Tapi bedanya adalah Walaupun sama-sama all wheel drive Di A35 itu 7 speed Dual clutch Kalau yang disini 8 speed Dual clutch Dual clutch Karena A35 dirancang lebih dahulu Dan sekarang teknologi terbarunya Sudah 8 speed Tapi A35 ketinggalan waktu itu Karena dia sudah diproduksi dulu Baru 8 speednya Keluar Ini harganya berapa mas? Ini 1,2,90 di on-roadnya ya On-roadnya ya Kalau yang A35 itu 1,1,60 1,1,60 ya Artinya Beda 130 juta rupiah Antara A35 dan GLA 35 Tapi sama-sama diproduksi di Wanahera Wanahera Sudah di Wanahera Oke walaupun ini cross over Kita coba masukin ke sport plus Suaranya dong Ada duknya juga Pas pindah gigi di belakang Seru yang mana ya? Seru Benar-benar rasanya mirip Sama A35 Lincahnya Sama Responsnya gitu ya Cuman Ini mungkin buat Anda Yang pengen mobil Agak kompak Performanya luar biasa Tapi tetap Sekali-sekali mau liburan Sama keluarga Jadi biar bisa lebih Banyak Akomodasinya Karena dibilangin juga Katanya lebih luas ya Dan Ini Lebih fleksibel Ke segala medan Tapi Begitu diinjegah sih Benar-benar rasanya Mobil sport Nah ini kalau di jalan bergelombang Kayak gini Memang A35 dan GL A35 Memang agak kaku ya Tapi Gak sekaku Kayak CL A45S Jadi ini masih Masih oke lah Untuk jalan seperti ini Masih cukup nyaman Dan Emang AMG yang 35 itu kan Dibuat untuk kompromi Antara performa Dan Comfort Dan kepraktisan Setiap hari Jadi Masih enak lah Buat jalan kesini Kalau 45S ya Kayaknya sih Udah gak cocok Dijeket jalan sini Sayang juga ya Kita udah mau sampai nih 15 menit lagi sampai Wah Runi kita akan lewat jembatan Dan jembatan ini Jembatan gantung Harus satu-satu Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Kenapa pak Tungguin bapaknya turun dulu Mana Ini tadi Kita harus jalan Udah Lombatan sakit Seru Ini lara Sini ya Kalau meletus Iya Wih Lanjaknya parah Nih Tapi AMG Ini sih Mestinya Gak masalah Wih Lanjakannya Luar biasa Wah Enteng banget Malah agak kebanyakan nih Gasnya Kurangin Lanjakan sih Gak ada Harga dirinya Di depan AMG Baru sekali Baru sekali nih Saya kesini Oke Kita udah sampai Dan enaknya Kalau acara-acara Kayak gini tuh Gak usah mikirin Kempat parkir Tinggal berhenti aja Udah Tinggalin aja Semuanya Tinggalin aja Semuanya Nanti ada yang urusin Let's go Oke Ini yang namanya Ulen Sentalu Museum Sub indo by broth3rmax Nah sekarang Turnya udah selesai Kita Makan siang Makan siang Di restoran Di museum ini juga Makan selesai Kita akan melanjutkan Perjalanan Dan sekarang Yang seru Karena kita akan Ke pantai selatan South Shore South Shore Kita sering dengar Mitos-mitosnya Tapi saya Dari kecil Belum pernah Loh Ke pantai selatan Belum pernah Pertama kalinya Nah Kita naik ini GLA 35 lagi Tapi Sekarang giliran Saya Jadi penumpang Menikmati perjalanan Ke pantai selatan Pantai selatan Jawa Barat Kayaknya saya udah pernah Tapi kalau pantai selatan Di daerah Jogja Yang saya belum pernah Oke kita jalan Dan Ini emang langsung ya Lebih comfort Dibandingkan A35 sedan Karena ini Lightroom nya Lebih besar Terus Paha itu Lebih tersangga Dengan baik Sunroof Panoramic sunroof Depan belakang Ini bikin aura Kabin jadi terang Dan Serasa lebih lega Lebih mahal Sayangnya aja Ini gak ada armrest Disini Tapi Oke lah Terus Ini kenapa Seatbelt nya hitam ya Padahal yang kanan kirinya merah Mungkin karena jarang dipakai Jadi ya Jadi mendingan Di daerah kanan kirinya merah Yang tengahnya hitam Ini Mungkin ini Mercedes-Benz Compact Yang Salah satu yang paling nyaman Duduk belakang Oke Kita udah sampe di South Shore Pantai Selatan Selamat sore Selamat sore Selamat sore Terima kasih Waduh Banyak juga nih tangganya Masih banyak lagi tangganya Agak capek juga naik tangga pake masker Wah begitu ke atas Keren banget Kita nongkrong disini Tangganya banyak juga ya Tapi begitu udah sampe atas Terbayar dengan pemandangan yang Bagus Oke udah mulai hujan Kita udah selesai bersantai Melihat pemandangan Sekarang kita langsung jalan lagi Ke Solo Nah jadi pulang dari South Shore ini Itu produk ekspert yang giliran nyetir Kalau gitu Saya pengen pilih mana ya Buat ke Solo ya GLA 35 Atau E200 E300 A35 Atau S-Class ya Udah pasti inilah Kita nebeng S-Class aja Ini pasti nyaman banget Nampai ke Solonya Oke Kita nebeng S-Class Karena jalannya bergombang Oh disini Mereka nebeng ya Aduh nikmatnya disini Nah ini jadwalnya kita makan disini dulu Serawung Omakopi Wah Satu area di blocking Sama Mercedes Benz Oke kita udah selesai makan Tapi tadi makannya cuma sedikit Sebenarnya makanannya enak Tapi Ini diajak sama Mas Said Karena beliau orang Solo juga Untuk kita makan Apa Soto daging sapi ya Mas Soto sapi Pak Soto sapi Pak Keman Soto sapi Pak Keman Jadi kita wisata kuliner juga Let's go Soto sapi Pak Keman Soto sapi Pak Keman oke udah bisa makan, terima kasih mas Haid rekomendasinya, mantap nih terima kasih mas Sitra oke sekarang kita langsung ke hotel kayak gini hotelnya nah ini dia kamarnya kita dikasih penginepannya di Hotel Alila Solo bagus kamarnya dan ini kayak koper semua itu udah langsung dibawain ke kamar jadi bener-bener tinggal bawa badan aja oke gak kerasa udah 2 hari dan besok masih berlanjut lagi dengan mobil yang berbeda saya istirahat dulu, kita langsung ke hari ketiga iya sekarang kita sudah di hari ketiga dan ini 5 mobil di formasikan seperti ini di Hotel Alila Solo saya akan naik Mercedes-Benz E-Class seharian ini E200 dilanjutkan dengan E300 iya ini dia mobil kita Mercedes-Benz E200 W213 masih tapi ini sudah facelift di 2021 dan faceliftnya tuh kayak all new ya lampu belakangnya, lampu depannya dan ini tuh salah satu model legendarisnya Mercedes-Benz E-Class ini ini kita pakai yang E200 dulu sampai Semarang kita nanti makan siang di Semarang terima kasih let's go di dalam udah ada biasa Mas Said, Product Expert dan Mas Herlambang dari Kompas selamat pagi pagi kita langsung ke Semarang ya yes oke kita udah masuk tol nih tol terus sampe Jakarta nih jadi dari Solo kita udah bisa full tol gak perlu repot-repot dengan kemacetan di jalan luar tol dan bisa ngerasain kenyamanan Mercedes-Benz E-Class lebih baik lagi E-Class ini nih salah satu model paling legendaris karena dia salah satu yang awal-awal itu sangat populer di Indonesia dari jaman yang masih Tiger tuh icon orang kaya di Indonesia terus versi Boxer terus versi New Ice habis itu kayaknya udah gak ada namanya deh habis itu terakhir New Ice habis itu W211, W212 yang ini W213 nah ini sebenernya baru facelift ya di 2021 tuh bukan all new tapi perubahan di bagian luarnya tuh seperti all new lampu depan, lampu belaknya berubah total dibandingkan sebelumnya dan di dalam itu setir juga berubah ini setirnya mirip dengan yang dipakai di S-Class dengan touch control juga jadi volume itu tidak pakai tombol fisik lagi dia pakai sentuhan gitu tergantung seberapa cepat kitanya itu tapi kalau misalnya masih suka yang tombol fisik itu ada di bagian tengah konsol nah tapi karena dia facelift jadi dia layout interiornya masih mengikuti mercy sebelumnya tapi sekarang sudah dengan MBUX tapi layout layarnya dan konsol tengahnya itu masih sama dia belum pakai layar tengah yang besar seperti yang ada di S-Class dan C-Class terbaru untuk yang nanti tahun depan masuk nah cuman kalau dari rasuap di gendaranya ini E-Class ini cocok buat anda yang sekali-sekali tuh masih pengen jalan jauh dengan Mercedesnya karena ini bantingannya jauh lebih nyaman dibandingkan C-Class memang sih tidak se-S-Class ya tapi ini pas lah kompromi antara mobil yang cukup nyaman tapi ukurannya juga masih tidak terlalu besar gitu jadi masih bisa enak buat dipakai sehari-hari tapi juga buat ruang kota seperti ini enak sekali Apple CarPlay juga udah standar dan ini entry levelnya ya C-200 ya eh C-200 ya harganya 1-1imk 2 1-1imk 2 0-on road mesinnya dua mesinnya kayak C-200 seribu apa m patches 4 sirinder turbo keep relax depor tapi kalau di C-200 itu tenaganya 204 disini 197 namun torsinya kalau di C200 itu 300 Nm yang disini 320 Nm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara digital dari kursi belakang E200 oke kita langsung virtual meeting dulu briefing pemalap mustinya hari ini latihan cuman gak apa-apa deh besok aja langsung kualifikasi yang penting kita ikut briefingnya dulu oke sekarang kita udah jalan lagi sekarang menuju ke arah cirbon oh iya saya lupa ngasih tau tadi kemarin kan saya ceritain ada lomba buat mendesain fitur-fitur apa aja buat produk special edition nya Mercedes Benz di Indonesia itu kelihatannya basisnya A-class sedan dan saya udah rancang sesuai yang saya mau yang saya inginkan dengan batasan budget yang dikasih eh hasilnya tadi terpilih sebagai juara pertama padahal gak nyangka dikasih hadiah ini hadiah jam kayaknya tulisannya Mercedes Benz Motorsport Collection dan MSP Chronograph coba kita buka seperti apa wih keren thank you dan bukan cuman lomba dihadiahin tapi katanya nanti aktualnya pada saat mobil itu dijual di Indonesia tahun depan itu juga kemungkinan besar saya juga akan dilibatkan untuk menentukan spek mobil itu atau diambil dari pilihan-pilihan saya itu tapi ya gak apa-apa lah seneng aja gitu belajar jadi product planning gitu ternyata gak gampang loh karena banyak fitur yang kita mau tapi terbenturnya sama harga harganya yang mahal sedangkan kita ada batasan harga itu harus berapa jadi special edition yang saya rancang itu itu bener-bener sesuai taste pribadi saya aja sih gak tau ada orang lain suka apa gak apa fitur itu tapi nanti tunggu aja produk produk jadinya di awal tahun depan sekarang kita di jalan Pemuda Semarang kita langsung ke Cirebon lewat tol oke sambil saya mencoba menikmati di belakang dan nanti saya akan ceritakan di tol gimana rasanya di belakang dari E-Class oke kalau dari bantingan suspensinya tadi memang jauh lebih nyaman ya dibandingkan C-Class dan mungkin kalau ini C-Class S-Class lebih ke arah S-Class gitu ya tapi kalau di akomodasi belakangnya memang dia jauh di bawah S-Class ini lebih mirip ke C-Class ya dengan tegrom yang sedikit lebih lega tapi tidak banyak yang bisa di mainkan disini AC juga tidak ada zona di belakang dia hanya ventilasi tapi duduknya cukup nyaman dan karena bantingan mobil ini yang enak jadi perjalanan jauh itu tetap nyaman ya it's okay lah tapi bukan yang sangat memanjakan penumpang belakang disini ada kejifana dan ada dua buah USB-C slot di depan tapi yaudah that's it tidak banyak fasilitas di belakang untuk yang E-200 ini tapi perjalanan tol seperti ini ya tetap nyaman gak terasa udah nyampe aja kilometer 260 ini rest area pabrik gula nah di rest area pabrik gula ini kita ada coffee break terus ada toilet break dan saya akan ganti mobil lagi saya akan nyetir lagi mobil yang lain lagi untuk menuju ke Jakarta wah ada satu mobil nabrak lagi aduh aduh hancur aduh yang nabrak E-300 lagi yang mestinya itu jadi mobil yang saya pakai ke Jakarta gak tahu kenapa aksidennya tapi tadi kena pembatas kena trotoar ya gak tahu kita pulang naik mobil apa deh kalau gitu tapi ya namanya acara seperti ini memang selalu ada resiko tapi kalau misalnya tanya itu prosesnya gimana itu semua asuransi ya memang namanya test drive pasti ada resikonya tapi beruntung semuanya selamat tadi jurnalis yang di dalamnya selamat dan ya itu jadi reminder buat kita untuk selalu hati-hati walaupun udah di dalam rest area sekalipun karena ini kejadiannya di dalam rest area kena pagar pembatas ya jadi tadi mobilnya datang dari arah sana kayaknya kekencengan dan ini kan permukaannya emang licin kayaknya kenceng banget sampai terus akhirnya gak bisa belok nah ini bekas bannya dan langsung ke besi ini oke insiden tadi udah ditanganin semuanya mobil alhamdulillah masih bisa jalan dan sekarang kita coffee break beberapa kali saya tuh mampir ke sini kalau perjalanan ke Jawa tapi belum pernah sampai masuk ke dalam ini dulunya bekas pabrik gula gedung aslinya masih dipertahankan wah ini salah satu mesinnya yang dari jaman dulu mirip mesin mobil ya ada kerak as ada setang pistonnya dan ngedorong pistonnya disitu nah ini dia makanan kita cemilan di sore hari tempe mendoan dan es temanik oke ngemil selesai sekarang saatnya melanjutkan perjalanan lagi ke Jakarta oke jadi mustinya kita itu naik E300 tapi karena E300 yang tidak bisa dipakai lagi jadi saya akan naik mobil panitia V-class tapi secara umum E200 dan E300 yang pertama perbedaannya itu di mesin walaupun sama-sama 2000 cc turbo tapi kalau E300 itu tenaganya 258 HP sedangkan kalau E200 itu 197 HP torsinya juga 370 Nm yang E300 kalau E200 itu 320 Nm dan ada beberapa kelengkapan lainnya misalnya panoramic roof itu udah ada di E300 kemudian joknya kualitas kulitnya lebih bagus dan dia sudah dilengkapi dengan sistem semi-autonomous jadi ada adaptive cruise control dan ada juga lane keep assist jadi E300 memang paket yang lebih lengkap dengan tenaganya lebih besar dan perbedaan harganya sekitar 300 juta rupiah off the road tapi suspensinya sama kemudian pasti kelegaan ruangnya juga sama jadi sekarang saya akan melanjutkan perjalanan dengan Mercedes-Benz V-class bareng sama Pak Aldo disini let's go let's go let's go lega banget disini ada bantalnya lagi kayak S-Class eh ini V-Class spek standart ya standard standard kan udah kayak gini ya kayak gini captain seat nice sebelum ini tuh masih yang kursi biasa ya kursi biasa masih manual sih yang gue pinjem waktu itu ya oh sekarang udah captain seat wah enak banget ini harga sekarang berapa Rp 1.6.50 off off jadi Rp 1.8.19 lah tapi ini salah satu MPV mewah yang paling panjang jadi lega banget ini udah kaki seluas ini belakang masih lega juga sekarang kita langsung ke Jakarta tapi sekali lagi stop itu makan sate-sate marangi wah itu bener-bener favorit banget tapi yaudah artinya tes mobil udah selesai tadinya rencananya tes pakai 5 mobil sekarang 4 mobil no problem tapi kendaraan premium kayak Mercedes-Benz tuh enak banget kalau dibawa ke luar kota banyak kan orang punya Mercedes-Benz pakai di dalam kota aja gitu kan begitu keluar kota mungkin naik naik Kijang atau naik Alphard gitu ya tapi itu kualitas Jermannya tuh terasa banget kalau di jalan luar kota di tol di tikungan semua dan kenyamanannya juga luar biasa dan kapan lagi keluar kota bukan pakai 1 mercy tapi pakai 4 mercy oke jadi segitu aja vlognya terima kasih banyak anda sudah menyaksikan jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika anda belum follow instagram saya at fitra.ri terima kasih sampai jumpa di vlog selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax